Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semangat sekali ya, terima kasih hari ini saya sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi sedikit mengenai tentang penyakit gula dan persiapan apa sih yang mesti dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya adalah dokter Adrian Hartanto, biasanya saya dikenal dengan namanya dokter Ian, panggilan saya, saya termasuk salah satu teammate dari Master Go juga untuk promosi kesehatan rumah sakit. Jadi emang udah kerjaan saya nih untuk tampil berbagi, berbagi mengenai berbagai penyakit kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, sebelum kita mulai, sebenarnya apa sih yang membedakan antara diabetisi? Diabetisi itu adalah istilah penderita diabetes. Nah, kalau diabetisi adalah penderita diabetes. Nah, apa sih bedanya antara diabetisi dengan orang yang normal, orang yang sehat? Kuncinya adalah ini. Perubahan pola makan atau minum dan pemberian obat. Nah, kita tahu nih bahwa kosa Ramadan, biasanya kita menahan makan dan minum dengan durasi waktu sekitar 14 jam sehari, plus minus, selama 30 hari. Tapi, yang menjadi kuncinya adalah, seorang penderita diabetes dan penyakit-penyakit kondisi lain, ini harus minum obat secara rutin. Kalau satu kali sehari, ya enggak masalah, pada saat berbuka, pada saat sahur, bisa dikonsumsi obatnya. Tapi, gimana nih untuk orang yang harus minum obat? Dua kali sehari, tiga kali sehari, atau mungkin bahkan empat kali sehari. Nah, nanti kita lihat di sini. Nah, sebelumnya saya mau bicara dulu nih. Mungkin bagi sebagian orang, tahu berpuasa itu adalah menahan halor nafsu, menahan lapar dan haus. Bermikirkan, apa sih ini yang buat takjil nantinya? Apa nih, makanan berbuka nantinya? Padahal, apa sih yang terjadi pada tubuh kita? Ini prosesnya. Jadi, gula itu adalah sumber energi utama di tubuh kita. Enggak ada gula, tubuh akan lemas. Nah, gula biasanya kita dapat dari makanan yang kita makan sehari-hari. Nasi, buah-buahan, lauk pauk, sayur mayu, minuman seperti susu, jus, itu semua mengandung gula kadarnya yang beda-beda. Ya, tentunya kalau makin manis ya, berarti gulanya makin banyak. Nah, pada saat kita berpuasa, Nah, sumber energi ini diperoleh dari cadangan gula dari hati. Jadi, bisa disebut makan hati sebenarnya ya. Tapi, jadi, kalau misalnya pada orang normal, cadangan gula di hatinya itu banyak. Enggak masalah, dipakai terus selama 12 sampai 16 jam selama kita puasa. Jadi, pelan-pelan cadangan di hatinya diambil, nanti pada saat kita berbuka, dan pada saat kita sahur, cadangan hati, cadangan gula di hatinya dikembalikan. Pada saat puasa dipakai lagi, begitu terus-terusnya. Tapi, pada penderita diabetes, sumber energi dari hatinya tidak cukup. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya sumber energi dari hati tidak cukup? Dia mulai memecah lemak. Jadi, pada orang normal, pemecahan lemaknya masih nanti, belakangan. Tapi, pada penderita diabetes, pemecahan lemaknya lebih cepat. Nah, pasti pertanyaan selanjutnya adalah, emang kenapa sih kalau dipecah dari lemak? Buat ibu-ibu bagus dong, saya makin kurus nih jadinya. Nah, kejelekannya, energi dari lemak, itu dia menghasilkan keton. Yang dalam jumlah besar merupakan racun bagi tubuh. Nah, ini saya sedikit berbagi, bedanya antara orang diet dengan orang puasa bagi diabetes. Kan sama-sama ngebakar lemak ya? Betul ya, ibu-ibu? Bapak-bapak, kok yang satu menghasilkan keton, yang lain enggak? Bedanya, pada orang yang diet, pembakaran lemaknya itu berjalan sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Makanya, istilahnya itu enggak ada diet yang instan. Kita kurangin makan, pelan-pelan, seminggu, mulai turun sekilo, dua minggu, mulai turun dua kilo, satu bulan, mulai turun empat kilo, bulan selanjutnya, bahas dendam, naik lagi empat kilo, misalnya seperti itu. Tapi, kalau misalnya pada penderita diabetes, gulanya, lemaknya itu dibakar dalam waktu secepat mungkin. Karena tubuh benar-benar butuh gula saat itu. Sehingga terbentuklah yang namanya keton, yang dalam jumlah besar, langsung. Ini yang bahaya buat tubuh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini, saya adalah penderita diabetes. Saya diabetesi. Dokter, boleh enggak sih saya berpuasa? berpuasa menjalankan ibadah selama 14 jam itu tidak mengganggu kesehatan. Jadi, sebagai persiapannya, kalau misalnya bapak dan ibu dikatakan oleh gantanya nih, bapak, ibu, udah bagus nih gulanya. Obatnya lanjut ya, rutin ya. Nah, berarti bapak dan ibu masuk ke kategori yang pertama, terkontrol, tidak mengganggu kesehatan, monggo, silahkan beribadah. Tapi, kalau misalnya DMT data kontrol, kalau berpuasa, takutnya timbul ketoacidosis dan dehidrasi. Ketoacidosis itu, keton, keton yang tadi ini, dalam jumlah besar, disebut dengan kondisi ketoacidosis. Jadi, ini berhubungan. Nah, si ketoacidosis ini, menimbulkan dehidrasi bagi tubuh. Kebayang nggak, bapak ibu? Seseorang sudah berpuasa selama 14 jam, menahan laus, menahan lapar, ditambah lagi dengan kondisi penyakitnya, menyebabkan dehidrasi tambahan. Ini yang berbahaya. Apa sih standarnya? Coba kita lihat dulu ya. Oh, ini. Jadi, ini adalah semacam aturan, aturan yang biasanya paling banyak kita terapkan. Kapan sih, si penderita diabetes ini, kita bilang, terkontrol sehingga aman untuk berpuasa? Nah, kadar gulanya bagus. Kalau dia puasanya, di bawah 126. Kalau dia selalu 2 jam setelah makannya, antara 80 sampai 180. Dia tidak menggunakan suntikan insulin lebih dari 2 kali sehari. Fungsi ginjal, fungsi hati, bagus. Tidak ada kelainan pebuluh darah otak, pebuluh darah jantung, cadangan lemak tubuhnya cukup. Ini bukan berarti maksudnya harus gemuk ya. Beda ya. Cadangan lemak tubuh cukup maksudnya, kita bisa melihat perawakan postur dari si pasien ini, tidak kurus sekali yang benar-benar hanya tinggal tulang. Dia masih punya cadangan lemak yang bisa dipakai untuk puasa. Tidak ada kelainan hormonal lain dan tidak dalam kondisi demam tinggi. Nah, ada tahu nggak kenapa demam tinggi ini menjadi salah satu patokan aman berpuasa? Ayo, ada yang punya ide? Harus menjawab-menjawab? Yang jawabannya benar, dia dapat senyuman manis dari mas Teguh. Enggak. Kenapa, ya Pak, pertanyaannya, kenapa pada orang diabetes, kalau dia lagi gemam tinggi, dia tidak aman berpuasa? Bapak Muhyiddin, terima kasih Pak. berpuasa? Ya. Menjangkai cahaya apa yang sedang tidur. Sedang tidur. Oh, tidur. Ya. Jadi, berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, sumu taswifu, berpuasalah, dicatakan, akan menjadi sehat. Berdasarkan kepada hadis ini, ya. Maka, yang bisa menyehatkan seseorang, adalah, dengan berpuas. Itu. Baik. Oke, pertanyaannya, bagaimana menurut analisa dokter? Begitu ya Pak ya? Oke. Silahkan. Baik. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di sini kan, saya berbicara dari, segi medis ya Pak ya, tapi tentunya, pasti kita tidak bisa, mengesampingkan ilmu agama. Nah, tapi mungkin, ilmu agama saya kan, belum setinggi itu. Jadi, kalau misalnya, memang ada yang, saya salah sebutkan, mungkin monggo ya Pak, dikoreksi ya. Jadi, betul Pak, berpuasa itu, sebenarnya sangat menyehatkan. Sangat menyehatkan, terutama bagi penderita diabetesnya, juga sebenarnya sangat bagus. Kenapa? Karena, pola makannya menjadi, lebih teratur. Ya. Terus yang kedua, dengan berpuasa, harapannya, apa yang kita makan, lebih sedikit, daripada apa yang kita bakar. sehingga, sehingga, ujung-ujungnya adalah, jadi lebih, apa namanya, pembakaran lemaknya, lebih bagus, lebih kurus. Karena, kegemukan itu adalah, salah satu musuh, berbahaya bagi penderita diabetes. Nah, jadi betul, kata Bapak, bahwa, puasa itu adalah, sangat bagus untuk kesehatan. Tapi, tapi, setahu saya juga, puasa itu kan tidak boleh dipaksakan. Jadi, kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi tubuh. Betul ya Pak ya? Nah, makanya, kalau misalnya, secara umum, enggak ada masalah, lakukan ibadah kita. Tapi, kalau misalnya pada penderita penyakit tertentu, kita harus pastikan dulu, pastikan dulu, bahwa penyakitnya ini, dalam kondisi baik, bisa dikontrol, barulah kita melakukan ibadah puasa kita. Begitu. Begitu ya Pak ya? Iya, terima kasih Pak, sama-sama. Terima kasih masukannya Bapak. Sangat luar biasa nih, interaktif. Oke, lanjutkan Pak. Terima kasih Bapak. Nah, melanjutkan pertanyaan saya tadi nih, kenapa tidak boleh demam tinggi? Nah, yang pertama, mungkin ada ibu-ibu juga punya pengalaman, anaknya pada saat demam, dikasih minum terus, ya, dikasih minum terus, akhirnya suhunya turun sendiri. Nah, demam itu kadang-kadang menjadi tanda dehidrasi, kurang cairan. Nah, kebayang nggak, penderita diabetes yang lagi demam, berarti dia lagi dehidrasi, ditambah lagi dengan potensi kemungkinan terkena dehidrasi lagi. Waduh, dobel. Makanya, kenapa, penderita diabetes kalau bisa tidak dalam kondisi demam? Begitu. Nah, aturan umumnya adalah, bila gula darahnya ini cenderung masih tinggi, dari dokternya pasti tidak menyarankan berpuasa. Tadi sudah saya bahas sedikit, nah, kira-kira nih, gula darah puasanya antara 80, ini adalah kondisi yang bagus. Maksimalnya biasanya antara 300 sampai 350. Makanya mungkin Bapak Ibu yang, mohon maaf, menderita diabetes di sini, pada saat bulan puasa ada baiknya yang lebih mengatakan pengecekan darah secara rutin. Untuk kita tahu nih, berapa sih gula darahnya? Waduh, kalau ketinggian, saya kayaknya nggak bisa nih melanjutkan ibadah. Saya harus stop untuk kesehatan saya. Nah, apa sih yang terjadi? Kenapa sih dokter kok? Gula darahnya masih tinggi. Alasannya apa? Kenapa saya nggak boleh berpuasa? Nah, yang pertama ini tadi sudah saya sedikit singgung, takutnya, penggunaan gula darah yang tinggi, tubuh kita itu nggak bisa pakai gulanya, akhirnya dia pakenya lemak, terbentuknya keton dan berbahaya bagi tubuh. Terus yang kedua, dehidrasi. Jadi, si keton ini, gula yang tinggi di dalam darah, itu menarik cairan yang banyak. Ujung-ujungnya, vaksinnya jadi pipis terus, pipis terus. Makanya mungkin ada yang kenal ya, tiga tanda penderita penyakit diabetes. Banyak makan, banyak kencing, satu lagi, apa? Ngantuk? Betul, betul. Ngantuk kan juga betul, karena penderita diabetes, dan dulu badannya lemes. Nah, tapi ada tanda satu lagi nih tadi, banyak makan, banyak pipis, satu lagi, banyak minum. Luar biasa. Terima kasih. Semuanya. Luar biasa. Terima kasih, Mas Ondan. Nah, kenapa? Jadi, karena gula itu menarik cairan, cairan di dalam tubuh kita akhirnya, jadinya gula itu keluar melalui urin ya, melalui pipis ya. Pipisnya banyak, terus akhirnya tubuh merasa aus. Minum dia, makin banyak minum, pipisnya makin banyak. Itu. Nah, terus penderita diabetes itu, tidak bisa memproses gula di tubuhnya. Dia tidak mengenali, kurang, biasanya karena hormon insulinnya kurang. Jadinya dia lemes. Bawaannya seperti orang nggak makan. Jadi dia merasa lapar, dia makan terus yang banyak. Semakin banyak makan, semakin banyak gula yang masuk ke tubuhnya, ya gulanya makin banyak. Makin ditarik lagi cairannya, pipisnya makin banyak. Itu kayaknya prosesnya seperti itu. Jadi berulang-ulang-ulang terus, yang pada akhirnya malah memperparah kondisinya. Gitu. Makanya, kenapa kalau gula darahnya masih tinggi, tidak disarankan untuk berpuasa, karena kita takut, tubuhnya dehidrasi makin parah. Nah, apa sih tips untuk bisa berpuasa dengan aman? Nah, yang pertama, kita harus aktif secara fisik. Karena menjalankan ibadah tidak boleh mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Kita tetap beraktif kita seperti biasanya. Tetapi, kita harus hindari olahraga yang berlebihan selama puasa. Takutnya, udah kita cadangan gulanya lagi rendah, kita olahraganya hebat, lari yang terlalu jauh, main, mungkin buat yang masih agak muda ya, main bulu tangkis, main futsal, main basket, kecapean, sehingga gulanya malah makin turun. Tahuatnya itu. Terus yang ketiga, tipsnya, kalau misalnya untuk harus dalam olahraga rutin, mungkin bisa dilakukan setelah tarawih. Setelah ibadahnya selesai, setelah buka puasa, sehingga tetap bisa aktivitas fisik. Nah, ini yang paling penting. Jangan lupa, adanya perubahan jatuh dan obat yang harus diminum. Atau jumlah insulin yang, jumlah insulin, ataupun saat penyuntikan insulin. Makanya, sangat penting sekali. Dan ini saya tetangkan bukan hanya untuk penderita diabetes. Semua pasien yang memiliki penyakit sebelumnya, jangan lupa ya, sebelum bulan puasa, kontrol dulu dengan dokternya. Tanyakan, dok, obat saya gimana? Perlu penyesuaian nggak? Dok, obat yang biasa saya minum siang, jadi diminumnya kapan ya? Karena nanti dokternya akan mempertimbangkan. Oh iya, kondisi bapak ibu bagus, yaudah obat yang ini nggak usah diminum dulu. Oh iya, kondisinya kurang bagus pak. Oke, obatnya saya ganti ya, dengan cara minumnya lebih sesuai dengan bulan puasa. Itu pentingnya, kenapa kita harus kontrol, mengecek dulu kondisi kita, sebelum kita memasuki bulan puasa. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, tadi kita bahas di dehidrasi, jadi, disarankan harus banyak minum, pada saat, sahur dan berbuka. Waspada terhadap hipoglikemia, hipoglikemia ini adalah istilah medis yang, kita sebut, gulanya rendah. Jadi, kalau, kencing manis, gulanya tinggi banget. Sebaliknya, hipoglikemia itu gulanya rendah. Tipsnya, mengatasnya gimana? Makan sahurnya yang mendekati imsa. Jangan terlalu, jauh, biar kita memotong waktu puasa kita. Terus yang kedua, kurangi aktivitas fisik yang berat, pada siang hari. Dan yang ketiga, kenali, tanda-tanda hipoglikemia. Apa saja sih, tanda-tanda hipoglikemia? Nah, tanda hipoglikemia ini banyak. Tapi mungkin gampangnya adalah, buat bapak-bapak ya, kalau misalnya istrinya, tiba-tiba ngajak, Pak, di sana ada diskon, yuk belanja. Nah, inilah kira-kira, tandanya hampir sama. Beringat, gelisah, gemetar, berdebar, lidah bibir, kesemutan, penglihatannya ganda, bicaranya mulai tidak jelas, bisa terjadi kejang, bisa terjadi pingsan. Pada saat dicek, ternyata gulanya bisa di bawah 60. Solusinya apa? Langsung naikin gulanya. Minum air gula. Tapi, tapi, pada pasien yang pingsan, atau pembicaraan yang mulai tidak jelas, tidak mulai dibuikan air gula. Takutnya tersedak, bapak-ibu. Pasien yang lagi tidak sadar, lagi tidur, tiba-tiba kita paksakan minum. Airnya nanti masuknya bukan ke perut, masuknya ke paru-paru, jadi masalah lagi. Jadi, kalau misalnya sudah ada mulai geluhan-geluhan yang ringan, yang dari atas ini, langsung minum air gula dulu. Tapi kalau geluhan sudah mulai gelat, sampai ke pingsan, sampai ke kejang, langsung bawa ke tenaga medis. Bisa IGD, bisa klinik, untuk langsung dapat pertolongan pertama dari tenaga medis. Nah, catatan terakhir yang paling penting, kita harus bersiap sebelum berpuasa, meyakinkan diri Anda bahwa sudah mengikuti saran dari tim diabetes, dari dokter, mungkin dari dokter akhli gizi, dari perawat, atau mungkin dari edukator diabetes yang bekerja sama, dan harus selalu berkonsultasi dengan tim diabetes ini. Nah, sedikit iklan, jadi Rumah Sakit Haruan Bunda Jakarta ini, kita sudah punya channel YouTube-nya juga, yang biasanya dikelola oleh Mas Teguh. Di sini, channel ini biasanya isinya adalah edukasi, edukasi tentang penyakit, tentang tindakan, tentang gizi, kesehatan gigi. Nah, ini banyak, mungkin dari bapak-ibu sekalian, kalau memang ada yang tertarik, bisa di-subscribe, dan juga di-follow Instagram dari RS Harapan Bunda Jakarta. Lalu, ada, waktu itu juga saya pernah menjadi bintang kamu juga di channel YouTube-nya, ini temanya menjaga kesehatan optimal selama berpuasa. Nah, di sana juga ada tips dan trik, untuk umum, jadi bukan cuma untuk penderitaan diabetes saja, silakan, kalau misalnya mau dilihat di channelnya, di RS Harapan Bunda, underscore Jakarta. Jakarta. Ya. Marham. Oke, terima kasih bapak-ibu. Mungkin kita buka sesi pertanyaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dokter saya, Adung Setia Budi, mau bertanggung sedikit dok, terkait dengan metode puasa. Ini kan tadi dijelaskan terkait dengan, harus baik, Ya kan harus baik, kondisi livernya, harus baik kondisi ginjalnya. Nah, untuk pasien gagal ginjal, itu seperti apa sih dok, kalau misalkan, sekalinya pun dibolehkan puasa, tekniknya seperti apa? Kurang lebih seperti itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik pak, terima kasih, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kita membahas tentang gagal ginjal. Pada pasien, pasien gagal ginjal yang ingin berpuasa. Ya, betul. Nah, prinsipnya, mau berpuasa itu adalah seperti kita, mau berpergian jauh, menyiapkan kendaraan kita. Jadi, di cek dulu nih, bagaimana sih remnya, bagaimana mesinnya, apakah optimal atau tidak. Diabetes, diabetes ini adalah salah satu masalah yang mungkin terjadi pada tubuh kita. Masalahnya banyak, penyakit jantung, penyakit ginjal, darah tinggi, mungkin bisa saja sebagai penyertanya. Nah, sama pak, jadi, tata cara dan tips-tipsnya itu sebenarnya sama. Nomor satu, yang penting adalah, dia pada penderita gagal ginjal, harus kontrol dulu, dengan dokter, penanggung jawabnya. Harus cari tahu, obat, terutama, paling penting adalah, cara minum obatnya. Karena kan, biasanya pada penderita kerja kan, dia mendapatkan vitamin-vitamin, setahu saya ya. Terus ada juga, kadang-kadang, obat untuk keluarin, biar PPC juga jadi banyak. Terus, habis itu, kadang-kadang, supleman menambah darah juga. Ya, betul. Nah, semua itu, diatur bagaimana cara minumnya. Bukannya, tidak diminum ya. Jadi, diatur cara minumnya, biar tidak mengganggu ibadahnya. Itu nomor satu. Nah, nomor dua, biasanya, walaupun penderita gagal ginjal, tapi kita kan bilang, ada gagal ginjal yang stabil, ada yang tidak stabil. Kalau yang stabil, mungkin, ya, bisa beraktifitas seperti biasa. Tapi, tata-tata adalah, harus cuci darah, secara rutin, dua, tiga kali seminggu. Nah, kalau yang tidak stabil, mohon maaf ya Pak ya, contohnya, misalnya, kondisinya kok lagi sesat. Iya. Mungkin ada yang kondisinya, tidak sadar. Nah, kondisinya tidak stabil itu, sudah pasti, tidak bisa melakukan ibadah. Gitu. Karena berubah kaya, dan juga, kondisinya itu, bisa semakin memburuk, suatu waktu. Tapi, kalau misalnya, gagal ginjal stabil, insya Allah sih, tidak ada masalah, untuk misalnya, melanjutkan ibadahnya. Nah, tapi catatan paling utama, pada penderita gagal ginjal itu, yang harus di, agak diseimbangkan adalah, minumnya. Repotnya kenapa? Kalau misalnya, nggak tahu ya, penderita gagal ginjal itu, pipisnya sulit untuk keluar. kalau minumnya kebanyakan, cairannya numpuk, di dalam, sesak. Kalau minumnya kedikitan, dihidrasi. Makanya, jadi, tetap disarankan, jumlah air yang diminum sama, bapak ya, nah, jumlah air yang diminum sama bapak itu, dalam satu hari, tetap harus sama. tapi, dibagi. Misalnya, misalnya, bapak sehari harus minum, lima gelas air, misalnya. Berarti, pembagiannya, dua gelas pada saat sabun, dua gelas pada saat, berbuka puasa, dan mungkin, satu gelas sebelum tidur. Jadi, pintar-pintar, bagaimana kita, mengatur, jumlah dan takarannya, terutama airnya. Gitu. Ya. Baik. Terima kasih, kembali masuk pertanyaannya. Terima kasih, saya ingin menanyakan, terkait, di teman-teman saya punya teman. Jadi, begini. Beliau itu, katanya penyakit gila, katanya. Tapi, sekali waktu, saya pernah ketemu, kondisinya, gemuk dan sehat-sehat saja. Sekali waktu kemudian, saya ketemu dia lagi, kok kondisinya, kurus. Nah, ini yang menyebabkan, kenapa, penyakit gula itu, bisa langsung gemuk, juga, secara otomatis, dramatis, kurus. Nah, itu yang menyebabkan apa, dok? Terima kasih, Pak Jadok. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini bagus pertanyaannya. Tapi, berarti saat ini, kenalan Bapak itu, memang sudah dipastikan, maksudnya, memang menderita gula, gitu ya, Pak ya. Nah, oke. Kita lihat ke sini. Nah. Jadi, saya ulang sedikit ya, Pak, pertanyaannya ya. pertanyaannya adalah, kalau seseorang dibilang, menderita diabetes, pada saat masih awal, buah adanya gemuk. Tapi, lama-kelamaan, kok setelah, setelah lama tidak ketemu, pas ketemu lagi, buah adanya kurus banget. Gitu ya, Pak ya? Kok bisa? Nah, jawabannya ada di sini. jadi, pada penerita diabetes, ada masalah, misalnya, pada hormon insulinnya. Bisa tidak cukup, bisa tidak sensitif, tapi, karena masalah, pada hormon insulinnya itu, badan si pasien, tidak bisa mengenali gula. Kalau kita, orang normal, kita melihat gula, kita sebagai tubuhnya. Kita lihat gula, wah, ini sumber energi. Ayo, kita bakar. Jadi, sumber energi. Tapi, pada pasien diabetes, ini apa ya? Waduh, kayaknya bukan deh. Padahal energinya tetap butuh. Gimana ya? Yaudah deh, pakai cadangan energi. Ya, pakai lah dari lemak. Ambil lemak. Dibatak sebagai, energi. Padahal gulanya ada, di depan mata. Itu, Pak, yang terjadi. Jadi, pada saat proses-proses awal, ya, mungkin, eh, permasahan gulanya, masih belum terlalu berat, dia masih bisa memakai gulanya. Tapi, pada saat, tidak ditangani dengan baik, tubuhnya sudah tidak mengenali gula yang ada di dalam tubuh. Yang dia kenali lemak. Lemaknya adalah yang dibakar. Sehingga, jadi, orang yang gemuk banget, lemaknya habis. Dibakar terus sama tubuhnya menjadi kurus. Tapi, ini bukan proses kurus yang sehat. Kalau, seperti yang tadi saya bilang, kalau orang diet, proses lemaknya itu kan dibakarkan pelan-pelan. Masih dibakar dengan gula juga. Jadi, aman. Tapi, pada saat, penderita diabetes, karena yang dibakar hanya lemak, terus dia menghasilkan, keton ini. Yang, kalau dalam jumlah besar, rumpakan racun bagi tubuh. Itu. Jadi, solusinya bagaimana? Kalau misalnya pada kenalan bapak, itu mulai mengkonsumsi obat-obatan gula, gulanya mulai bisa dikontrol dengan baik, nanti perlahan-lahan tubuhnya akan mengenali lagi. Oh, ini tuh gula. Ya, saya pakai saja gulanya. Saya tidak pakai lemak yang ada di sini. Ya, bakar lagi gulanya pelan-pelan. Otomatis, lemaknya mulai ditimbun. Tubuhnya mulai akan membentuk lagi. Lemaknya mulai akan tersimpan lagi. Gula yang tidak sehat, kalau terlalu banyak, akan mulai dibakar lagi. Nah, jadi, jadi, seperti itu, Pak. Kek-kek proses penjalanan penyakitnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton